Fantastis, segini harga sewa vila mewah yang usir Rahel Venya cuma gara-gara makanan. Rahel Venya membeberkan kronologi persaturuannya dengan salah satu vila mewah di Uluwatu, Bali. Dia juga mengungkap harga sewa vila tersebut yang ternyata terbilang cukup fantastis. Semua berawal dari momen Rahel Venya memesan vila privat di Bali untuk bulan Desember 2023. Namun karena ada acara anak-anak di sekolah, Rahel Venya mengajukan reschedule ke pihak vila. Saat itu, Rahel Venya awalnya ingin meminta refund biaya sewa vila. Tapi pihak vila tidak bisa memenuhi permintaan refund dan akhirnya Rahel Venya mengajukan reschedule dengan biaya tambahan. Disebutkan Rahel Venya, biaya sewa vila mewah tersebut adalah 20 juta per malam. Jadi, Rahel Venya membayar 75 juta karena berniat menyewa vila untuk 3 hari. Biaya sewa kemudian bertambah karena Rahel Venya minta reschedule. Dia diharuskan membayar lagi sebanyak 15 juta. Jadi, total biaya sewa vila-nya menjadi 90 juta. Tadi sangka, rencana liburan Rahel Venya dan rombongan di vila mewah ini berujung pada pengusiran. Hal itu terjadi karena masalah makanan. Menurut Rahel Venya, dia menyewa vila privat karena dilengkapi dapur sehingga bisa masak sendiri. Tapi ternyata, tamu harus membayar jika ingin menggunakan dapur tersebut. Karena ketentuan ini tak dijelaskan di awal, Rahel Venya pun protes. Namun, masalah justru semakin pelik hingga Rahel Venya menerima perkataan kurang menyenangkan dan diusir dari vila. Di akhir video, Rahel Venya menjelaskan bahwa pemilik vila tersebut bukan orang Indonesia dan tamu yang menginap di sana memang rata-rata orang luar negeri. Jadi, dia mengingatkan warga lokal agar tidak kaltershock jika menginap di vila tersebut. Bye Luxury Vila! Bye Luxury Vila! Bye Luxury Vila! So Luxury! Kita kasih tau Luxury Vila! Kita kasih tau! Kasih tau mod! Kasih tau di kamarnya dulu! Gak lu giri dong kamarnya! Maaf! Kita, kita, kita badin.